Halo Sobat Madori, kita berjumpa lagi di depan saya dan ini ada mobil warna-warni mobil yang akan saya ceritakan yang dimana kalau Anda mulai mengoleksinya akan sangat mengeluarkan uang yang sangat banyak sekali kenapa saya bisa ngomong begitu akan saya ceritakan kalau kita melihat mobil ini pasti tahu ya mobil ini apa ini adalah si Johnny mobil McQueen 95 keren ya mobil NASCAR Lightning McQueen ini mobil yang rastisnya, mobil legenda yang mana filmnya adalah The Cars yang sudah 1, 2, 3 kalau Anda mengumpulkan ini aja sudah bikin dompet Anda boncos padahal mobilnya cuman serta film aja loh ini mobil animasinya doang apakah Anda tidak berpikir ada mobil yang aslinya mobil-mobil NASCAR aslinya ada nah saya akan bahas cuman yang merek yang eksen dahulu ya karena kalau saya akan bahas yang lainnya itu akan sangat banyak sekali ya sangat banyak sekali dan ini juga saya hanya memulas beberapa mobil saja karena disana itu ada banyak merek-mereknya ya sangat banyak sekali terutama mobil Amerika ya banyak sekali dan juga ada mobil Jepang yang sering dipakai ada Camry dan terakhir adalah Supra ya kebetulan saya punya yang Supra yang di tahun barunya ya Supra bentuknya ya gitu lah kenapa saya suka mobil-mobil NASCAR ya karena mobil ini sebenarnya balapannya ya monoton dia cuman muter-muter aja dia di sirkuit yang begitu-gitu aja tapi mobilnya durability-nya ketahanannya ya mirip-mirip lemas tapi ini mobilnya bukan mobil yang mobil super tapi mobil-mobil yang ada di jalan raya ya mobil-mobil maskel di kelasnya ya contohnya kayak Supra ini dan juga saya cuman fokus ke satu model yang banyak ya karena saya penggemar Camaro mobilnya yang saya fokuskan adalah Camaro dari Camaro yang tahun tua sampai muda ya tapi yang dari Gen 5 saya gak ngomong dari yang Gen 1, 2, 3, 4 karena saya tidak punya barangnya saya mulai ada yang dari Gen 5 sampai Gen 6 yang modelnya seperti ini yang kita bisa melihat nah ini udah mulai ke Gen 6 yang ke Gen 5-nya ini model model Gen 5 beda dia dia makin baru dia makin beda yang baru ini yang terakhir adalah yang STP tadi saya beli ke seperti ini ya yang barunya yang barunya STP mobilnya si Petty coba kita buka kita buka mobilnya dipakai Darer Wireless grup Petty kalau kata Petty itu 43 STP udah tau dah itu legendanya dulu ke mobilnya kalau ada Daytona dipakai nah itu kalau yang di filmnya dekat situ ininya ada di Noko ya dari Noko yang mobilnya dipakai pesan dari Noko yang warna biru nah itu dia nah ini ya kemarin ada hotfield juga keluar ya kalau gak salah yang transporternya nah ini dia nah ini mobilnya Camaro dia punya kualitasnya ya untuk dekal oke lah jadi sebenarnya mobil ini paling simple loh bikinnya kenapa paling simple jadi mobilnya ini mobil warna putih biru hijau mereka ini lapis jadi di ngomong apa dibungkus mobilnya ya pakai di wrapping ya terus dipotong-potong jadi bukan di cat jadinya ini jadi bodinya di wrapping habis dipakai bisa lepas lagi ganti lagi karena mobil ini sekali jalan pasti bocel-bocel mobil tabrak sana tabrak sini ya kalau dia mengubahin cat ya biayanya habis banyak pakai mobilnya di wrapping nah jadi kalau dia pemainannya itu semuanya colorful itu yang saya suka dari mobil NASCAR NASCAR ini ya karena untuk yang mulai tahun 2000 berapa 2012 ke atas atau 2010 ke atas itu hak patent pembelumi NASCAR dipegang oleh Action ya merek yang sekarang ingin pegang di Action juga ada dari NASCAR sendiri NASCAR Authentic buatan mana saya gagah tahu ini kualitasnya kalau kita lihat ya hampir mirip ya ini mirip ya kamar rollnya beda nih ini ZL1 kayaknya nih ya kamar rollnya beda sama yang baru pun nanti mana saya lihat nah iya ini yang baru model baru nih ya terusan ZL1 kayaknya disini ya jadi tampangnya bisa ngar dan ini juga ini ada Reuniment nomor 31 jadi kalau yang Action rata-rata bungkusnya seperti ini untuk saat ini ya merchandise-nya jadi dia tetap tahun dikeluar mobil yang belaga model-modelnya ya kalau ketengah musim dia ada 10 model kali dia ganti ini ganti mobil ya mobilnya diikutin semua ya jadi bisa ya nomor 31 ada 3 varian 4 varian ya jadi tergantung yang ini nah ini mobilnya adalah Mountain Dew dari NASCAR tetik cukup bagus sekali jadi buat anda penggemban NASCAR suka ya mulailah kumpulin harganya karena tidak bisa beli di Indonesia sedikit premium seperti harga-harga green light green light yang di pasaran yang di loko-toko 100 ribuan lebih sampai 300 ribu tergantung modelnya jadi ini model 43 ya seperti tadi juga sama 43 juga ya nomornya tapi tahunnya berbeda kayaknya ya ini ZW1 model barunya 43 asian mobil pilihan dulu nih kamar wain dulunya ya mobil yang gen 5 nya ya nah ini adalah mobil Chevrolet SS jadi ada kalian kamarro ada 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 mustang darts juga ada tapi yang karena saya yang kumpulin cuman hanya kamarro saya beli yang kamarro nanti kedepannya saya akan coba mulai sedikit-sedikit punya mustang punya yang camry punya yang darts yang ada sekarang ini coba saya kumpulkan nanti kita kumpulin kontennya jadi kita kasih satu persatu ya yang nomor 3 ini beda sendiri nih di hadal base ya rata-rata kalau yang action ini semuanya bannya ban karet ya ban karet ini nomor 3 nya tampak samping tampak depannya kamarro tampak samping tampak atas sebenarnya banyak yang nawarin saya beginian tapi karena dana yang cukup jarang saya beli jadinya ya ini nomor 2 ya karena saya suka kenapa model-modelnya ini loh rame mobilnya ini nomor 2 rame ya dan lampu belakangnya ya simple jadi mobilnya oke jadi mobil belakang ditambahin ya dia punya apalah nah ini nomor belakangnya ini ya text nomor 5 ban karet nah ini yang 5 yang lain lagi samping ke atas jadi kalau anda penggemar mobil binaskar mulailah koleksi ini nomor 5 nya juga oke nomor 5 nomor 20 yang camry nah ini finishingnya kurang rapi ini ada ngangkat sedikit nih ya tapi pas dipoto dia bagus sekali nih pas dateng ya begini nih mobil lucu ya nandai gak proporsional kayaknya mobilnya nih pada aneh gitu gimana jadi katanya bedanya yang ini sama yang ini kalau ini rata-rata katanya si hitam tapi sama aja saya lihat yang otentik lebih bagus nah ini kotaknya yang William Byron Hendrick jadi semua belinya begini nomor-nama-namanya yang kayak tadi saya musti hafal ini nomor bapak nih Petty WS Petty nah ini mesti lihat disininya nih udah ada naskarnya original dia oke toning gak tau siapa namanya nih nanti saya lihat lah oke jadi kita bisa lihat udah ada nih Joe Gibbs Racing ini Henr Henrick juga ini nomor tiganya saya ngebuka nomor 42 nab payload Harrison nomor 33 oke sempat motori kita akan berjumpa lagi ya di part keduanya ya selain emotion ini sebenarnya ada maker apa aja sih Nah nanti saya akan lanjutkan nih nunggu mode-nya bagus dulu nih soalnya panjang ya saya akan ceritakan Ada beberapa merek-mereknya Yang dari tim kaliber Kita ada yang modelnya Dari racing champion Racing champion Juga ada action yang model lamanya Ada make Revel Juga ada merek Hot wheel Hot wheel regular Ini kesayangannya Pasti ada terus nih mobilnya Saya akan ceritakan Yang set-setan racing champion Nanti kita akan bahas juga Dan juga ada Yang dari Johnny Lightning Kita akan bahas Dan beberapa yang lain Nanti kita akan ceritakan Yang mau membuat kayak gini Nanti kita akan ceritakan juga Jadi stay tune Di konten saya Nanti akan saya ceritakan Dan saya akan jelaskan satu persatunya See you again Sobat Madori Okay 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 Okay